Intro Arus teknologi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat Banyak orang tua yang kesulitan mengawasi anaknya Generasi muda dengan gaya hidup materi tujuan utama mereka Inilah fenomena kekerasan dan tawuran di kalangan pelajar terus terjadi Dengan dalih kebebasan dan hak asasi manusia Para kaum LGBT mempropagandakan penyimpangan mereka di berbagai media sosial Semua itu adalah tantangan terbesar bagi umat Islam saat ini Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Para penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah Terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Pemirsa bersama saya Aydin Alaik Bakhtiar Anda tengah menyaksikan Wesal Advertorial Assalamualaikum Baik Ya terima kasih Saya mau ketemu dengan Ustaz Salauddin Bisa? Sudah ada janji Dari mana? Dari Wesal TV Baik Boleh diantar ya mas ya Oke Terima kasih ya mas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ustaz Salauddin ya? Betul pak Masya Allah Saya Aydin dari Ustaz Salauddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Masya Allah Ya baik pemerintah-pemerintah Al-Liv yang berbahagia Saat ini saya sudah berjumpa dengan Ustaz Salauddin LCMA Beliau adalah pakar dan praktisi pendidikan dari Yesan Al-Huda Bogor Pemerintah-pemerintah Al-Liv yang berbahagia Di sini tentunya seperti di awal tadi Disampaikan oleh saya Insya Allah kita akan sama-sama berbincang-bincang dengan Ustaz Salauddin Ustaz Salauddin berkaitan dengan pendidikan generasi muda Islam Baik pemerintah-pemerintah Al-Liv yang berbahagia Kita akan berbincang tentang permasalahan utamanya Generasi muda Islam Tentangannya Hubungannya ya dengan pendidikan Ya pemerintah-pemerintah Al-Liv yang berbahagia Ustaz Salauddin LCMA ini adalah praktisi pendidikan Beliau bergabung dengan Yesan Al-Huda Benar Ustaz ya? Betul Masya Allah Baik Ya Ustaz dewasa ini Ustaz Generasi muda Islam ini dihadapkan pada banyak permasalahan Satu diantaranya Ustaz Mudahnya hari ini Mudahnya kita yang tua yang muda juga Mengakses informasi Nah dari konten informasi tidak bisa disaring lagi tentunya Yang baik, yang mana, yang buruk, yang mana Fatalnya bagi generasi muda kita ya Akhirnya banyak informasi yang masuk gitu Tanpa saringan lagi Itu satu Kemudian tentang pergawalan bebas juga Ya kan Kita menyaksikan nikah setelah hamil duluan Masih muda menikah Masa depannya masih panjang dan seterusnya ya Artinya ini usia-usia yang sebenarnya Masih sekolah Dan ada faktor kecelakannya Sangat disayangkan ya Zed, ini sebenarnya Apa komentar Antum? Apa pengaruhnya ini terhadap generasi muda Islam? Baik Begini Mas Aydin Alhamdulillah Pertama Yayasan Islam Al-Huda ini Membuat Banyak lembaga-lembaga pendidikan Yang tujuannya untuk Mengkanter pengaruh-pengaruh buruk Yang akan masuk ke hati anak-anak kita Biasanya Pergilaku buruk Itu adalah Disebabkan karena faktor lingkungan Dan juga faktor Kawan-kawan yang buruk Gadget Atau yang kenal Yang kita kenal dengan handphone itu Ini adalah kawan sebenarnya Sebagaimana Manusia yang lain adalah Kawan juga untuk orang tertentu Sehingga Ketika Handphone itu Dipenuhi dengan Kawan-kawan yang buruk Maka itu pun akan menyebabkan Perilaku buruk pada Seseorang Dan Rasulullah SAW Pernah mengingatkan kepada kita Al-Mar'u Ala dini khalilihi Fal yang dur'ahadukum Mani khalil Bahwa seseorang itu tergantung Kawan dekatnya Maka Lihatlah dengan siapa Orang tersebut berkawan Kawan ini ada kawan Di dunia nyata Seperti teman Sekelas Teman Se-RT Tetangga rumah Ada juga Kawan-kawan di dunia maya Nah ini Akan saring Mempengaruhi Kalau kawan kita Mayoritasnya adalah Orang-orang yang sholih Orang-orang yang senantiasa Melakukan sholat lima waktu Membaca Al-Quran Birdul walidain Maka insyaallah kita pun Akan menjadi orang seperti itu Dan jika Kawan kita Dipenuhi Oleh orang-orang yang bur'ah Dia dur'ah kepada orang tua Jarang membaca Al-Quran Sholat lima waktunya malas Maka orang tersebut pun Akan seperti itu Dia akan menjadi Orang yang malas juga Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Intinya Ini adalah Dengan siapa kita berteman Dan juga Kita harus Menjaga diri kita Untuk senantiasa Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara Menyerap ilmu pengetahuan Islam Semakin banyak ilmu pengetahuan Islam Yang kita miliki Maka insyaallah Hidayah itu akan Semakin banyak Kita peroleh Dengan itu insyaallah Kita akan Menjadi Manusia-manusia yang baik Di hadapan manusia Dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Anak-anak kita Ketika kita berikan Bekal Keimanan dan ketakwaan Ilmu agama yang cukup Insyaallah mereka pun Akan menjadi anak-anak Yang baik Di hadapan manusia Dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Ustaz Alimuan sangat berperan ya Kita harus Mencari Katanya Biah yang tepat Yang mendukung Perkembangan yang lebih baik lagi Ustaz Sebagai orang tua Sebenarnya Apa sih Kekhawatiran Kekhawatiran orang tua Sebenarnya Ini akan Murah kemana Dan ini sebuah fenomena Sebenarnya Memang patut Dikhawatiri Akan hal ini Nah Ini bagaimana Bilalitas Sebagai orang tua Ya baik Menurut saya Kekhawatiran Yang paling tinggi Itu adalah Kekhawatiran Anak-anak kita Menjadi Kayu Bakar Di neraka jahat Ini kekhawatiran Yang paling tinggi Sekali Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Memerintahkan kita Sebagai orang tua Untuk Menjaga Anak-anak kita Agar jangan sampai Masuk ke dalam neraka Ketika Allah Berfirman Wahai orang-orang Yang beriman Cegahlah diri kalian Dan keluarga kalian Dari api neraka Jadi memang Bagi orang tua ini Harus sangat khawatir Terhadap Akhlak buruk Yang memang sering dilakukan Oleh anak-anaknya Sebab Ini akan sangat Merugikan Anak kita Di dunia Ataupun Di akhirat Semakin anak itu Jauh dari Ajaran-ajaran Islam Maka akan Semakin dekat Dengan neraka Semakin jauh Dari surga Adapun ketika Anak itu Semakin dekat Dengan ajaran Islam Maka dia akan Semakin Jauh dari neraka Dan dekat Dengan surga Misi Terbesar Bagi seorang tua Itu adalah Mengantarkan Anak-anaknya Kedalam surga Dan menjauhkan Anak-anaknya Dari neraka Oke Ini adalah Tanggung jawab besar Orang tua Artinya Sebagai anak Dan sebagai remaja Tidak seperti orang tua Sudah makan Asam garam kehidupan Orang tua harus Yang lebih berpengalaman Harus terlebih Mengarahkan Buang Amfusakum Buah Ahlikum Nah Ahli ya Keluarga ya Ini orang tua Sangat berpengalaman Nah Untuk tataran masyarakat Khususnya Tataran Masyarakat kita Banyak penyelidikan Penyelidikan Informal Informal Dan seterusnya Ini kira-kira Ada tawaran Solusi tidak Atau apa sih Yang bisa masyarakat Berikan Untuk generasi muda ini Baik Kita di Ayasan Islam Al-Huda Itu mempunyai Banyak lembaga pendidikan Dari mulai Tingkat TK SD SMP SMA Bahkan perguruan tinggi Ini sebenarnya Tujuannya untuk Membantu orang tua Mengantarkan Anak-anaknya Menjadi anak-anak yang Salih Anak-anak yang berpegang Teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah Serta mempunyai Akidah Yang kuat Akidah yang benar Yang memang Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Serta pemahaman Para salaful ummah Yaitu para sahabah Radiyallahu anhum Dan juga para Tabi'in Yayasan Islam Al-Huda Membuka Lembaga-lembaga pendidikan ini Tujuan intinya Yaitu Da'wah Lillahi Ta'ala Berda'wah Untuk menyebarkan Agama yang mulia ini Agama Islam Sebab Hanya dengan Islamlah Maka masyarakat Akan menjadi Masyarakat Islami Jika tidak ada Muatan-muatan Islam Di dalam Kurikulum yang diberikan Di sekolah-sekolah Ini Sepertinya akan Sangat sulit sekali Bahkan mustahil Menjadikan masyarakat itu Masyarakat Islami Oke Baik Ya Orang tua harus kurpuran aktif Mengarahkan Dan kemudian Masyarakat itu Menyediakan Sarana Dalam hal ini Mungkin Berubah pendidikan Yang memang Mengarahkan Anak didiknya Karena hal yang benar Yaitu berpegang tubuh Terhadap Al-Quran Dan Asunah Ya Dan juga ini Ini kan Ada Tantangan tersendiri Khususnya Era globalisasi Tentang penguasaan Terhadap ilmu Penggunaan Teknologi Nah ini Tentunya Tidak bisa Dikesampingkan Begitu saja Baik Bersama-bersama Al-Quran Berbahagia Lalu Apa yang ditawarkan Oleh Yasan Al-Quran Dalam hal bidang pendidikan Baik Bersama Pada segmen 2 Kita akan bahas Tentang ini Ada solusi Apa Dari Yasan pendidikan Al-Quran Dan kita Sambil melihat-lihat Di Beberapa Bidang pendidikan Yang dibawahi Oleh Yasan Al-Quran Ada SD SMP SMA Dan perguruan Terlalu tinggi Dan mana-mana InsyaAllah Setelah beberapa Jadai-jadai Berikut ini Kami akan Segera kembali Jadai-jadai 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 selamat menikmati